Seminggu menjalani isolasi mandiri di rumah seorang lansi yang meninggal dunia di rumahnya di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Lokasi rumah korban yang berada di tengah permukiman padat penduduk menyulitkan proses evakuasi jasad korban. Melewati gang sempit dengan memakai APD lengkap, tim pemulasaran pos komunas harus berjalan kaki menuju rumah salah satu keluarga yang dilaporkan telah meninggal dunia di jalan kebon kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Korban merupakan wanita lansia berusia 70 tahun yang meninggal dunia di dalam kamar. Lansia tersebut tewas saat menjalani isolasi mandiri sejak satu pekan lalu akibat terpapar COVID-19 dari anak dan kebonakannya yang kini masih menjalani perawatan di rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran. Korban yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR akhirnya tak mampu bertahan hidup akibat penyakit bawaan yang dideritanya sejak lama yakni diabetes dan darah tinggi. Korban pun ditemukan sudah tak bernyawal saat akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani tes PCR lanjutan oleh kerabatnya. Sakit bawaannya itu sakit gula sudah 20 tahun, tetapi belum vaksin yang bersangkutan. Nah, di keluarganya ini ada tiga orang, ada dua anaknya, salah satu kebonakan. Nah, itu positif. Proses evakuasi jasad korban dilakukan dengan protokol kesehatan ketat menggunakan peti mati yang dibungkus lakban plastik. Lokasi rumah korban yang berada di tengah pemukiman padat penduduk menyelidikan petugas membawa jenazah korban. Petugas bahkan harus menyusuri jumlah gang sebut dengan jarak yang cukup jauh agar bisa mencapai mobil jenazah. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Jakarta Timur untuk dikremasi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sonjaya. Selamat menikmati.